Keluhan para rider MotoGP yang menggelar tes pramusim di sirkuit Mandalika didengar oleh FTM dan Dorna Sport Dua badan ini sudah menerima trek di asfal ulang di beberapa titik dengan pihak sirkuit pun disebut sudah memberikan respons yang positif Masukan tersebut adalah soal trek yang kotor akibat tebu dan kerikil Trek masih kotor akibat sekelilingnya masih terdapat proyek pembangunan Selain itu beberapa titik sirkuit mulai terkikis asfalnya Kerikil-kerikilnya bahkan sampai mengenai pembalap Dalam rilis yang disampaikan oleh FTM dan Dorna selaku otoritas penyelenggaran MotoGP telah menampung masukan pembalap Selanjutnya mereka menyampaikan kepada Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC Selaku induk dari MGPA atau pengelola MotoGP Mandalika Dalam rilis tersebut, FTM dan Dorna menyebut area turn 17 sampai dengan turn 5 sirkuit Mandalika harus diperbaiki Perbaikannya dari segi mengasfal ulang area tersebut ITDC sendiri bersedia memperbaikinya Sebagai bentuk komitmen kesiapan menggelar balapan bulan depan MotoGP Mandalika akan menjadi seri kedua dalam kalender balap MotoGP 2022 Balapan di Indonesia akan digeber pada 20 Maret 2022 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.